kita lagi cari villa nih di daerah malang kebetulan nyampe sini tuh udah jam 11 malem gitu akhirnya kita dapet nih via travel loka kita review villa seharga 350 ribu ini pertama masuk ada sofa sama meja lalu ke ruang tengah ada kulkas ada sofa juga ada TV lalu kita ke kamar pertama ada AC ada meja rias ada lemari lemari ini udah diisi ya ada bangkunya ini jendelanya satu bed ya RG udah ini ada meja kecil ada cermin lalu kamar nomor 2 ada dua bed cermin meja disini gak ada AC tapi dikasih pas angin dan disini jendelanya terus kita kamar mandinya ya ini kamar mandinya proset duduk ada satu ember ada water heater padahal udah malem tapi dia masih asik main ini peraturan villanya dan ini aku cantumin bukti ya harganya 3,5 pagi-paginya aku mau review lagi ya karena cahayanya lebih terang di ruang tamu di ruang tamu di ruang tengah selain ada sofa ada juga kulkas 2 pintu juga televisi ini kamar ke satu ada lemari di meja Rias nah ini ada AC-nya ini bednya ada lemari kecil di ruang tamu ini tuh ada kece makan ada cipunan ada galer ini juga terus Riasnya juga ada ada Magico Oskoko Bozy ngapain? mau kerja ya mau kerja adek ini kopi ya enak enak kita lihat lokasi luar yuk ini kebetulan ini kebetulan dekat pintu gerbang dekat kampam untuk harga 350 ribu per malam menurut aku cukup murah ya karena kita udah dapat fasilitas yang komplit apalagi kalau keluarga besar ini kita cuma numpang tidur aja datang jam 11 malam terus check out lagi jam 9 kita sengaja cari penginapan yang dekat sama jatim park pas Jio udah datang kayaknya dia bawa Sarah apa nih? aku sekarang masih di vila nih mau nyobain nasi tempok ini guys ini ada apa sih? mendol terus ada tero ini urap sama ini apa sih? kayak tempe di samping gitu selamat menikmati Sekarang kita mau lanjut lagi ke Dino Park Tapi karena masih jam 9 Jadi kita lanjut jalan-jalan dulu Terima kasih sudah menonton